Mereka sangat tertarik, wah katanya Islam itu oppressed, katanya Islam itu penuh dengan teror. Kok enggak nih, kok aku disambut dengan menyenangkan di Yogyakarta, wah ternyata Islam itu tidak kayak gitu tuh, itu ternyata cuma framing dari media-media luar saja. Assalamualaikum, nama saya Lutfi Hakim, saya berasal dari Yogyakarta, saat ini saya juga masih tinggal di Yogyakarta. Pada tahun 2011, saya lulus dari kuliah S1 saya, kemudian saya mencari pekerjaan di beberapa tempat, mulai dari instansi pemerintah, kemudian BUMN, perusahaan multinasional, perusahaan internasional, dan bahkan perusahaan swasta pun saya apply di situ. Sampai akhirnya, tahun 2012, saya diterima di sebuah bank BUMN di programnya yang kita sebut saja manajemen trainee. Nah, masuk di manajemen trainee itu, saya sangat bangga sekali, saya sangat senang sekali, keluarga saya pun senang dan bangga, dan mereka pun sangat mengharapkan kesuksesan saya untuk bekerja di bank tersebut. Saya mengabarkan dosen saya, waktu itu adalah dosen skripsi saya, tapi jawaban yang saya dapat tidak seperti yang saya harapkan. Di mana teman-teman yang lain mengabarkan tentang mereka mendapatkan pekerjaan, kemudian diberikan selamat, tapi ketika saya mengabarkan bahwa saya bekerja di sebuah bank konvensional, dosen saya tersebut mengatakan, semoga lekas mendapatkan pekerjaan yang baru, atau semoga lekas resign. Waktu itu saya bingung, kenapa kok dosen saya mengatakan hal tersebut. Kemudian, dua setengah tahun berjalan, saya sudah bekerja di bank tersebut selama dua setengah tahun, di sebuah kota, ibu kota provinsi. Di sana saya mendapatkan sebuah fakta. Saya waktu pertama kali datang ke kota tersebut, saya diperkenalkan kepada seorang debitur atau peminjam dana di bank yang paling mereka banggakan, karena mereka adalah, bukan mereka, karena dia adalah debitur yang meminjam dengan nilai yang sangat banyak, memberikan keuntungan yang sangat besar, dan tidak pernah nunggak sebelumnya. Selalu membayar dengan on time, kemudian juga selalu memberikan keuntungan dengan besar, jaminannya pun besar, bisnisnya pun besar, dan pokoknya kebanggaan lah di cabang kota tersebut. Di waktu-waktu saya berencana mau resign karena suatu hal, debitur tersebut menjadi debitur yang pesakitan. Dia itu dimarah-marahin, ditelepon-teleponin, ditagi-tagi, karena debitur tersebut menjadi debitur yang tungga, atau golongan kolektibilitasnya sudah golongan tiga, kalau tidak salah. Dan golongan tiga itu artinya golongan yang tidak baik, kalau misalnya di bi-checking. Sampai akhirnya bisnisnya pun yang tadinya itu unit rukunya itu selalu penuh, sekarang hanya tinggal barang-barang yang tidak terlalu bagus, merek-merek yang tidak terlalu bagus yang dijual di situ. Bukan tanpa sebab, debitur tersebut itu menjadi debitur yang kolektibilitasnya tiga, setelah tadi menjadi debitur terbaik, dia bukan proud, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan. Tapi memang duitnya yang tadinya terfokus pada usaha, menjadi terfokus untuk anaknya yang sedang sakit. Dan sakitnya itu sepertinya cukup parah, sehingga harus dilarikan ke kota lain yang memiliki akses kesehatan yang lebih bagus. Nah, di situ bank tidak peduli apakah duitnya itu digunakan untuk berfoya-foya, ataukah duitnya itu digunakan untuk kesehatan yang lebih arjen, tetapi ketika pada waktunya membayar, tidak membayar, maka bank akan tetap menagih. Nah, itu ada salah satu titik di mana saya mulai merasakan bahwa kerja di bank itu ternyata tidak seperti yang saya pikirkan terlebih dahulu. Dulu saya berpikir bahwa bank itu memberikan bantuan dana untuk membantu orang-orang yang bisnisnya kurang baik menjadi baik. Dengan bantuan dana tersebut, akhirnya bisnisnya menjadi lebih besar, kemudian bisa memberikan pekerjaan kepada orang yang lebih banyak, dan akhirnya menguntungkan segala pihak ekonomi negara pun menjadi maju. Tetapi, di waktu-waktu yang sama juga, ternyata saya menemukan fakta bahwa bukan hanya nilai uang yang harusnya kita cari, tetapi juga nilai dari kepatuhan kepada Allah, kepada agama kita, agama Islam. Saya menganggap dulu, saya menganggap bahwa ketika seseorang itu ikhlas untuk memberikan, membayarkan hutangnya dan juga bunganya, cicilan dan juga bunga, maka itu sudah tidak masalah. Selama dia ikhlas, selama kita jujur, selama kita itu tertulis dan sudah clear dari awal, maka sudah biasa saja, sudah bersih, tidak ada lagi dosa di situ. Tetapi, ketika waktu itu saya mendapatkan postingan yang cukup menohok, padahal waktu itu postingan tentang agama itu cukup langka, karena tidak seperti sekarang yang tren hijrah itu cukup banyak. Nah, waktu itu tren hijrah dan tren dakwah itu tidak terlalu banyak, apalagi di sosial media. Nah, postingan yang saya lihat atau saya baca itu adalah, ketika kita berzina, walaupun yang laki-lakinya itu ikhlas, yang perempuannya itu ikhlas, dan didasari bahkan didasari dengan cinta, tetapi ketika melakukannya tidak seperti yang dihukumkan Allah, dengan akat dan dengan cara-cara yang benar, maka hal tersebut masih disebut zina. Walaupun ikhlas, walaupun cinta, walaupun sudah sama-sama mengerti, sama-sama mengayomi, tapi kalau tidak menggunakan akat yang benar, maka hal tersebut dihitung zina. Kemudian saya berpikir juga, oh, kalau seperti itu zina, berarti ketika pinjaman di bank, walaupun ikhlas, walaupun untungnya itu untuk negara, walaupun menguntungkan segala pihak, kalau misalnya tidak didasari dengan hukum, hukum dari Allah, hukum dari Islam, maka hal tersebut masih tetap dihitung riba, masih dihitung dosa. Walaupun ikhlas, tetapi dengan cara yang tidak benar, maka masih dihitung sebagai dosa. Nah, dari situ saya berpikir, dan diperkuat lagi dengan fakta tentang debitor yang pertama dibanggakan, menjadi debitor pesakitan, maka saya semakin berpikir dan berpikir, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari bank tersebut. walaupun saya sangat menyukai tempat tersebut, saya sangat bangga, dan saya juga sangat mengharapkan masa depan yang sangat indah, ketika saya bekerja di bank tersebut. tetapi atas izin Allah, dan juga atas keyakinan bahwa ketika kita niat tekad kita mulat, untuk mematuhi Allah, maka pasti ada jalan, dan pasti ada solusi dari Allah. Itu yang saya pegang. Dari situ saya membulatkan tekad untuk resign. Tapi ternyata masih ada halangan lain. Resign itu tidak hanya keputusan saya sendiri, tapi juga harus mendapatkan restu dan juga ridho dari orang tua. Nah, di mana orang tua yang tadinya itu sangat membanggakan saya, bekerja di sebuah bank BUMN, dengan posisi yang sangat baik, yang mungkin dengan waktu yang cukup cepat bisa menjadi pemimpin, tetapi saya harus resign. Keluarga saya tadinya tidak mau saya untuk resign. Saya bahkan diiming-imingi, apa dibeliin mobil saja, apa dibeliin rumah saja, biar kerasan di kota tersebut. Karena mereka pikir bahwa saya tidak kerasan di kotanya, bukan tidak kerasan di kerjanya. Nah, padahal everything was fine, kotanya menyenangkan, teman kerja saya menyenangkan, pekerjaannya pun sebenarnya menyenangkan. Tapi, ya, dengan satu hal tadi, ketaatan kepada Allah, maka saya harus resign. Memastikan keluarga saya untuk yakin dan paham tentang alasan saya resign itu memang sangat susah sekali. dan bahkan beberapa bulan setelah saya resign, mereka masih tidak terlalu paham tentang alasan saya resign yang sebenarnya. Tetapi, ketika saya berpikir lagi, apakah saya harus resign, atau nunggu orang tua saya setuju, maka saya resign saja dululah. Nekat dulu resign. Setelah itu, baru melobi orang tua. Kayak gitu. Oke, saya niat tetap resign bagaimanapun caranya. Saya ketemu dengan pimpinan saya, saya mengatakan, Pak, saya mau resign. Pimpinan saya mengatakan, Duh, kenapa kok resign? Kamu kan ini, nyaman di sini. Kamu juga ikut program percepatan karir. Jadi, kerjanya, apa namanya, karir saya akan lebih cepat gitu, mendapatkan posisi yang baik. Tetapi, ketika saya mengatakan, Pak, kerja di bank itu riba. Nah, pimpinan saya langsung mengatakan, Yaudah, kalau itu kamu resign saja. Doain saya agar segera resign. Nah, Alhamdulillah, Bapak itu pun resign, kalau misalnya satu atau satu setengah tahun setelah saya resign. Nah, gitu. Ternyata, pimpinannya masih ada satu lagi nih, pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah itu, akhirnya menanyai saya, Kenapa kok saya resign? Dan, apa ya, rintangannya lagi, karena pimpinan tersebut bukan muslim, maka saya, ketika memberikan alasan, Pak, kerja di bank itu riba, maka Bapak itu pun masih tidak akan paham. Saya yakin waktu itu seperti itu. Jadi, saya sedikit berbohong, bahwa saya ingin kuliah ke luar negeri, sehingga saya harus resign, agar saya bisa mempersiapkan kuliah di luar negeri. Tapi, Bapak itu ya, seorang pimpinan yang posisinya sudah baik, pasti pintar dong. Nah, Bapak itu pun melobi lagi, kamu tidak usah resign, kamu kalau dapat kuliah, bisa dibiayai oleh bank. Nanti kami biayai, kamu tidak usah resign, kamu nanti stop gaji saja, ketika kamu balik lagi, kamu dapat gaji lagi, dan dapat posisi yang baik. Waduh, saya bingung nih. Karena tawarannya pasti bagus banget dong. Kalau bukan karena ketahatan sama Allah, pasti sudah saya ambil tuh. Dan akhirnya, saya mikir-mikir lagi, saya bilang, Pak, kalau di kota ini, itu ada suatu kota, ibu kota provinsi, tetapi memang fasilitasnya masih kalah dengan Yogyakarta, tempat saya tinggal sekarang. Saya bilang, Pak, di kota ini, fasilitas untuk mempersiapkan dirinya, kurang begitu baik, kurang begitu banyak. Sehingga, saya ingin ke Yogyakarta, Pak. Kemarin, saya sudah mengusahakan untuk bekerja, pindah ke Yogyakarta, tetapi susah. Jadi, yaudah, Pak, saya resign saja. Dan akhirnya, saya paksakan, akhirnya saya bisa resign juga, setelah melewati pimpinan saya tersebut. Begitu, teman-teman. Oke, saya sudah resign dari bank, tempat saya bekerja, dengan berat hati, karena, jujur, teman-teman di tempat kerja saya itu menyenangkan, tempat kerjanya menyenangkan, semuanya menyenangkan di situ, dan, ya, itu adalah hal yang seru, untuk saya. Tapi, ketika saya resign, akhirnya, saya diajak teman saya, untuk bekerja, bersama-sama, untuk membangun sebuah, usaha, tentang, penginapan untuk traveler. Yogyakarta adalah kota wisata, sehingga, penginapan traveler itu menjadi suatu bisnis, yang cukup menjanjikan. Akhirnya, saya dan teman-teman saya, bekerja sama, untuk membangun usaha tersebut, hingga, berapa tahun ya, mungkin sekitar, 7 tahun, bisnis itu berjalan dengan baik, dan juga, dengan fun, saya mengerjakan usaha tersebut, seperti sedang bermain-main, dan itu ternyata, hal yang lebih menyenangkan lagi, daripada, bekerja di bank, yang penuh dengan formalitas. Ya, saya suka formalitas, tetapi, ketika kita bekerja, seperti tidak, sedang bekerja, itu juga menyenangkan sekali kan. Nah, di usaha, baru saya tersebut, saya mendapatkan insight, yang lebih besar lagi, saya bertemu dengan, bule, sering banget, bertemu dengan, orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Jerman, orang Perancis, dan dari situ, saya berbincang-bincang dengan mereka, mendapatkan insight baru, tentang, bisnis, tentang, budaya, dan tentang segala hal, termasuk juga, tentang point of view mereka, tentang Indonesia, pada umumnya, dan juga tentang Islam. Mereka sangat tertarik, wah, katanya Islam itu, oppressed, katanya Islam itu, penuh dengan teror, kok enggak nih, kok aku disambut dengan, menyenangkan di Yogyakarta, wah ternyata, Islam itu tidak kayak gitu tuh, itu ternyata cuma framing, dari media-media luar saja, mereka pun akhirnya, paham hal tersebut. Nah, dari ngobrol dengan, bule-bule tersebut, saya pun akhirnya tertarik nih, wah, ternyata, ada banyak ilmu di luar sana, yang belum saya ketahui, perihal ilmu umum, maupun ilmu Islam, pada khusus, terutama. Akhirnya, saya pun belajar tentang Islam, lebih mendalam lagi, di sebuah forum, pada tahun 2017, dan dari situ, saya mulai mengerti, bahwa Islam itu, enggak cuma ibadah, enggak cuma, sesuatu hal yang kita lakukan, atau kita labelkan kepada diri kita, tanpa dasar-dasar hukum, dan dasar ilmu yang jelas. Nah, dari situ, akhirnya, saya menggali ilmu lagi, saya belajar lagi, dan saya semakin, merasa, tidak paham, atau tidak tahu, tentang Islam. Sampai sekarang pun, saya masih belajar, tentang muamalah, tentang, politik, tentang, berumah tangga, dan juga, tentang bersosial, dalam, aturan Islam itu, seperti apa. Nah, selain ilmu Islam, saya juga, berusaha, untuk menempati, janji saya, atau kata-kata saya, terhadap atasan saya tadi, yang, saya katakan, saya ingin kuliah di luar negeri, nih. Jadi, saya harus resign, dan, ke Jogja, untuk mempersiapkan diri. Dan, akhirnya, Allah mengizinkan saya, kuliah ke luar negeri, dengan sebuah beasiswa, yang, ternyata, saya mendapatkan beasiswa itu, dengan, sangat mudah. Sebelumnya, saya mengusahakan, untuk mendapatkan beasiswa, sekitar, dua, atau tiga tahun, dengan, saya kejar mati-matian, dan juga, saya, juga mempersiapkan diri, beneran, bahasa Inggrisnya, wawancaranya, dan lain-lain, itu, tetapi, saya tidak dapat juga, nih, beasiswanya. Tetapi, beasiswa yang saya dapatkan ini, di sebuah negara di Eropa, itu, saya dapatkan, hanya ketika saya duduk di cafe, saya melihat ada, pengumuman, bahwa ada beasiswa ini, dan tutup, nanti malam, jam sembilan, kalau, kalau tidak jam dua belas, jam sembilan, tuh, saya lupa. Dan, iseng-iseng, saya apply, karena saya sudah mendapatkan, semua, syarat-syaratnya, ya, hanya saya apply aja, dan, beberapa hari setelahnya, saya mendapatkan kabar, kalau, saya diterima, beasiswa tersebut. Alhamdulillah, saya mendapatkan, beasiswa tersebut, dan, saya sudah lulus, dari, negara tersebut, dari, dengan, fasilitas beasiswa, dan, saya masih merasakan, haus, akan ilmu, baik ilmu, ilmu agama, maupun, ilmu, pada umumnya. Akhirnya, apa ya, bisa, saya katakan, kalau, kita, haus ilmu saja, kita menimba ilmu saja, kapan, ilmu ini, akan kita, berikan kepada orang lain, atau, kita, manfaatkan, untuk orang lain. Nah, dari situ pun, saya berpikir, kalau, bagi-bagi ilmu, kayaknya seru juga nih, apalagi kan, bagi-bagi ilmu itu, enggak, enggak akan habis ya, apalagi ilmu itu, cuma, knowledge, knowledge itu, enggak akan habis, ketika dibagi, tetapi, malah semakin, erat, dia terikat pada pikiran kita. Akhirnya, saya, membuat, waktu itu, namanya adalah, Safa Learning Center, tapi, saya ganti namanya, sekarang menjadi, etude.id, dari kata etude, dalam bahasa Perancis, yang artinya belajar, dan dari kata studi, yang artinya belajar juga. Jadi, etude adalah belajar dan belajar. Nah, di situ, saya berbagi ilmu, baik itu, ilmu, apa nam, public speaking, ilmu soft skill, dan ilmu-ilmu yang lain, dan juga, kami mengadakan workshop, kami mengadakan training, dan juga, mentoring di situ. Nah, dari situ, saya, mendapatkan, insight yang cukup menarik. Nah, begitulah, perjalanan hijrah saya, yang masih, saat ini, masih terus, saya, coba dalami, saya coba tingkatkan, agar kualitas hijrah saya, semakin baik, sehingga, saya menjadi contoh yang baik, kepada teman-teman saya, yang kerja di bank, yang masih kerja di bank, untuk, berani resign, berani untuk, apa namanya, menjalankan, aturan Allah, dan tidak ragu-ragu lagi, dan tidak, apa ya, namanya, takut untuk kehilangan, mata pencahiannya, seperti itu, teman-teman. Tantangan, 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 Tantangan terberat, atau, Lika-liku yang, Dijalani? Nah, Tantangan terberat, dan, Lika-liku yang, Dijalani, itu, setelah resign, ketika, saya, harus meyakinkan, orang tua saya, dan, saya resign, ketika, orang tua saya, masih setengah yakin, dan setengah, setuju, terhadap, resign saya, dan saya, akhirnya, membuat, apa ya, usaha dengan teman-teman saya, orang tua saya melihat, bahwa, wah, dari sebuah bank, kerja di bank, yang, bagus banget, yang kelihatan masa depannya, tiba-tiba membuat usaha, yang, usaha itu kan, tidak kelihatan masa depannya, tetapi, kita, lihat, atau tidak, kita bikin masa depan kita sendiri, gitu kan, orang tua saya itu, memang, tipikal, ya, orang tua yang, jadul, karena, bekerja, bukan, karena bekerja ya, karena, orang tua saya itu, yakin, bahwa, yang penting kerja, itu, jadi karyawan, itu, sudah, pasti, dapat gaji pasti, kemudian juga, fasilitasnya pasti, semua bisa dipastikan, dan, kita tinggal, nurut ajalah, menurut sama aturan, nanti kita pasti dapat, duit, dapat gaji, dan dapat karir yang baik, begitu, tapi, saya tetap yakin, saya, menjalankan bisnis saya, itu dengan teman-teman saya, dan, ya, itu bisnisnya, berjalan dengan baik, sampai akhirnya kemarin, kena covid, ya, bisnisnya sempat tutup, sampai akhirnya, dijalankan lagi, dengan teman-teman saya, dan, memang, bisnis itu ada naik turunnya, dan sekarang, saya pun, membuat bisnis sendiri, yaitu namanya, etud.id, tadi, itu, hal yang paling menyenangkan, ketika resign, adalah, ternyata, teman-teman dekat saya di bank, dulu juga banyak yang resign, setelah saya resign, bahkan, atasan saya pun, satu tahun atau satu setengah tahun, setelah saya resign, dia resign, teman saya, satu meja, itu juga ada yang resign, teman divisi lain, yang masuknya hampir sama dengan saya, juga resign, dan mereka, oh ada satu lagi, teman kos saya, yang juga, bekerja di bank yang sama, tetapi divisi beda, resign juga, dan bahkan, hijrahnya teman saya itu, dia lebih mantep lagi, lebih, lebih kencang lagi, daripada saya, dia benar-benar, sekarang, usaha sendiri, dan, selalu dakwah juga, mendakwakan bahwa, intinya, patuh pada aturan agama itu, adalah jalan yang terbaik, jadi, tidak usah, perlu nego-nego lagi, pokoknya patuh, yang penting, samina watokna, seperti itu, dan teman saya juga ada, yang sekarang, kebanyakan mereka usaha, usaha sendiri, baik itu kuliner, maupun, fashion, seperti itu, tapi saya senang banget, teman-teman saya ternyata, mendengarkan, atau melihat impact saya lah, mungkin, tidak mendengarkan ya, karena saya, tidak benar-benar ngomong sama mereka, tapi, ya, memperlihatkan, seperti itu, apalagi ya, tantangannya lagi nih, tantangan, sekarang, tadi tantangan, yang menyenangkan, terus tantangan lagi, tantangannya adalah, ternyata, aturan, agama, itu tidak cuma riba, muamalah itu, tidak cuma riba loh, ini baru di sektor muamalah ya, itu tidak cuma riba, tapi juga, tentang, syirkah, tentang, adanya, multi akad, adanya, bagaimana kita melihat, bisnis itu, apakah, akan menimbulkan, mudorot, atau manfaat, kedepannya, nah, disitu, ternyata, kita lebih, harus lebih berhati-hati, dan, gimana ya, saya pun, sebenarnya, tidak terlalu aware, awalnya, jadi, kalau istilah orang sekarang, asal, das-das aja, asal satset, yang penting, tidak riba, seperti itu, ternyata, banyak banget, hal-hal yang, harus kita pelajari, jadi, mungkin, hijrah dari riba, itu adalah, satu hal, tetapi, itu bukan, satu-satunya hal, jadi, hijrah, itu, adalah starting point kita, bukan finish point, starting point kita, untuk terus, pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan juga, terus mengaplikasikan, ajaran agama, ajaran agama, satu menit, untuk mas hakim, bisa menjaga lingkungan, nah, bagaimana, saya harus menjaga lingkungan, ini benar banget sih, ketika, lingkungan kita, itu tidak mendukung, nah, bagaimanapun, hal baik, yang akan kita, lakukan, itu, tidak akan berlangsung lama, atau tidak akan di support, dan bagaimana, kita, menghandle, atau, meng keep, usaha baik kita, adalah dengan menjaga lingkungan, salah satunya adalah, dengan, berteman dengan orang yang baik, dengan yang soleh dan soleha, kemudian juga, yang sevisi, yang sepemahaman, dan juga, selandasan, seperti itu, mungkin berteman dengan, semua orang itu, terkesan baik ya, tapi, ketika, bukan, impactnya itu, tidak baik, tidak bagus, pada langkah, dan keimanan kita, ada baiknya, kita pikirkan ulang, langkah-langkah kita, dan juga, kita, seleksi ulang, teman-teman kita, mana yang memberikan, impact baik, dan mana yang tidak, memberikan impact baik, kepada kita, sekian, dan, say hello. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.